Fall over tahun 2014 di Gulf of Mexico. Sebenarnya sharing ini cuma lebih ke cerita dari sisi apa yang gue kerjain waktu itu sebagai offshore methods engineer kurang lebih. Ya kita mulai aja lah. Ya sebenarnya ini ada video di Youtube yang upload bukan gue sih dari orang lain tapi nanti gue puterin videonya yang lebih high resolution. Ya sebenarnya apa itu fall over? Konsepnya sebenarnya adalah transportasi topside di atas sebuah kapal, satu piece. Kemudian kapalnya diposisiin di atas substructure, biasanya kita sebutnya jaket. Sudah di final position, kemudian topside-nya diturunin di atas substructure itu pada saat maintaining posisi. Kemudian topside platformnya itu di-engage di atas jaket yang sudah terpasang duluan dengan cara fall over method pakai cargo bus dengan dibalas. Ini di sini ada sedikit pengertian dari ini, fall over itu apa. Lalu kenapa ada fall over? Ya tentunya semakin lama atau tergantung kebutuhan ukuran platformnya semakin besar. Untuk pasang itu di offshore, susah cari kapal yang bisa angkat lebih dari 7.000 ton. Kalau untuk mobilisasi mungkin lebih mahal. Lalu ya hitung-hitung single piece structure itu lebih efektif daripada modular structure. In term of fabrikasi, transport, instalasi. Sama yang terakhir ini hookup. Biasanya orang suka ketinggalan hookup ini juga lumayan kerjaan banget di offshore gitu. Lalu yang terakhir, weather window-nya sangat sempit. Dibandingin dengan kerjaan yang lain. Lalu di fall over ini tentunya ada constraint. Constraintnya kalau tadi itu susah cari heavy lift vessel yang gede, yang ini juga susah cari fall over bus yang lebih dari 20.000 ton kapasiti. Jadi ada kekurangan juga. Lalu pada saat operation, dia ini sangat ketergantungan sama tidal. Kecuali di kaspiansi ya. Jadi biasanya operation ini harus selesai dalam satu tight cycle. Kurang dari 6 jam atau maksimum 12 jam. Lalu di desain jaketnya, jaketnya bakal butuh lebih stiff. Kemudian ukurannya jadi lebih lebar untuk mengakomodasi dimensi dari si fall over bus itu. Yang terakhir, ya kadang kita harus lihat juga nih fabrikatornya bisa nggak bikin. Kalau misalnya kita bikinnya di let's say Gunanusa mungkin belum bisa. Atau mau bikin di main door di balik papan, belum bisa. Kalau misalnya di make their mouth di Batam, bisa. Ini itu juga harus dipertimbangkan bikinnya di mana. Lalu, nah ini beberapa catat yang gue tahu untuk fall over di Indonesia itu. Ada tiga. Yang satu not belut, 14.000 ton. Dipasang sama Saipem tahun 2009. Lalu ada gajah baru, 8.000 ton. Dipasang Saipem tahun 2011. Lalu yang terakhir saya dengar ini cuma 3.000 ton. Dipasang sama make their mouth. Selain dari ini, kayaknya nggak ada lagi. Mau dikoreksi kalau ada salah. Nah ini beberapa record yang saya tahu ada di internet. Mungkin ada lebih banyak lagi sebenarnya. Yang besar-besar tuh ini, yang di foto ini, 22.000 ton. Ton 2006. Kemudian ada lagi 2007. 28.000 ton. 40.000 ton. Dan yang terakhir ini ada di Uni Amiens Arab. 32.000 ton. Apa aja sih yang disiapin untuk eksekusi pekerjaan fall over ini? Ini ada 6 points yang saya tahu. Di situ ada kayak LMU sama DSU. LMU ini lag mating unit. Lalu DSU ini deck support unit. Nanti saya kasih lihat itu apa itu barangnya itu. Nah ini penting karena untuk order barang ini butuh waktu bisa setahun. Untuk bikin item ini. Lalu butuh mooring system. Lalu butuh rapid balas system. Nah ini tergantung dari sistem kapalnya. Dia sudah ada pompanya atau belum. Yang untuk bisa balas let's say per satu meter itu berapa kubik per hour. Semakin cepat ya semakin bagus. Jadi kita tidak lama-lama di dalam jaket. Lalu pas sudah di offshore kita harus pasang pre-lay mooring. Untuk station keeping. Nah ini pre-lay mooring ini tidak dipakai kalau misalnya pakai DP vessel. Lalu butuh towing tuck untuk masang pre-lay mooring ini. Sama untuk nanti koneksinya. Dan di flow over busnya itu sendiri kita perlu vendor ya. Ada sus vendor untuk stopper. Dia itu biasanya compressible. Kemudian sway vendor. Dia itu sifatnya non-compressible. Nanti saya kasih lihat fotonya. Nah ini top side. Sudah di atas cargo bus. Ini sisi bow. Ya ini kita ada mooring lines. Nanti lari dari yang bulat-bulat ini. Yang putih ini kalau kelihatan. Both side sama star both side. Kemudian yang di kotak putih ini. Yang ada biru-biru di rail ini itu hosser line. Nanti saya kasih lihat hosser line ini kerjanya seperti apa. Nah terus yang tadi saya sebutin rapid balas system. Ini ada perpipaan yang masuk ke tanki-tanki bus ini. Supaya untuk balas ring. Nah ini kalau dari si sistem. Ini juga ada mooring lines yang garis merah. Both side star both side. Kemudian ada winch yang kotak putih di tengah. Lalu yang kotak kuning ini power pack. Untuk running dia punya pompa. Nah ini rapid balas system tadi. Dia ada riser, pipa, vertical. Untuk sedot air dari luar. Kemudian suspender. Dia ini yang compressible. Biasanya dari karet. Lalu sway fender. Ini biasanya dari kayu. Karena dia fungsinya sebagai bumper. Kalau kita lihat di sini. Ini gapnya sangat kecil. Kurang lebih 50 mili doang. Jadi dimensional control harus cukup akurat. Supaya bisa masuk kapalnya. Nah ketika preparation sudah selesai. Tentunya si decknya ini kita load out. Dengan cara skidding. Ini ada strand jack. Kemudian dikasih teflon. Supaya lebih licin. Jadi tidak terlalu berat menariknya. Ya kayak ini berat 12 ribu ton. Dengan pakai teflon ini. Kemudian ada silikon lagi. Ini stand jack yang dipakai cuma 300 ton. Satunya. Ini ada 4. Jadi 4 x 3 cuma 1200. Untuk menarik ini ke atas bus. Setelah itu pasang si fastening. Di bawah ini ada dudukannya. Biasa kita sebut deck support frame. Sudah selesai. Kita transport. Ada tug. Ini towing tug yang di depan. Kemudian ini harbor tug. Cuma buat support. Waktu masih ngelewatin channel. Di sungai. Ketika sudah sampai di offshore. Apa saja yang dilakuin. Ya satu ini. Moring line connection. Jadi si flow over bus ini. Untuk supaya dia station keeping. Kita pakai moring. Dia ada sebagian yang sudah di prelay. Sama jangkarnya. Kemudian kita sambung ke tengah-tengah. Lalu sudah connect. Nanti kita ada fase pre-balasting. Sebelum naik. Sebelum masuk ke dalam jaket. Lalu ada hoster line connection. Lalu alignment si cargo bus-nya. Lalu docking. Lalu transfer dan blasting. Tentunya kita harus potong si fastening-nya. Setelah selesai. Kita keluar. Lalu moring line-nya di-disconnect lagi. Kurang lebih ketika di offshore seperti ini. Zaman dulu belum ada drone. Ini foto not balloon. Jadi foto ini harus pakai helikopter. Sangat mahal dibanding sekarang. Cuma bawa drone. Harganya cuma 1.000 dolar. Yang putih ini adalah moring system. Ya dia di antar. Di tengah-tengahnya ada sambungan lah. Yang dipasang sama si takbut. Ketika lagi posisinya sekitar 500 meter dari posisi final. Ini sebenarnya posisi final. Nah ini ketika jaket sudah siap. Kecendungannya depannya kosong kalau zaman dulu. Jadi takbut-nya bisa masuk. Takbut-nya masuk. Setelah masuk kita pasang hosel line. Yang tali yang crossing ini. Nah ini kalau yang zaman sekarang. Kecendungannya di depannya juga sudah ada modul. Jadi kita sudah tidak bisa lagi pakai takbut. Harus pakai teknik lain. Untuk bantu si floor over bus-nya masuk ke dalam jaket. Nah ini alignment. Sisi paling depannya kargo bus sudah kurang lebih nyentuh si jaket. Hosel line-nya kencang. Kita mulai masuk pelan-pelan sampai dengan posisi akhir. Suspendernya sudah nyentuh si jaket lag. Lalu kita mulai proses mating sama load transfer. Nah ini cross section-nya. Dari tampak belakang. Yang tadi saya bilang. Tidal itu sangat penting ya. Jadi kita harus tahu kapan dia high water, kapan dia low water. Kita masuk pada saat high water. Floor over bus-nya sudah dibalas. Sehingga ada clearance antara bottom leg sama kaki jaket. Seperti foto yang di kanan ini. Setelah sudah final position. Kita mulai. Nah ini tadi. Leg mating unit tadi. Ini posisinya di dalam kakinya top side ya. Dia sifatnya compressible. Nah ini sudah load transfer. Nah ini sistem float over ini kita biasa nyebutnya pasti sistem. Karena kita yang main itu float over bus-nya. Balas, dibalas. Nah ini sudah mulai nyentuh. Ketika ada MSL, flow over bus-nya sudah mulai dibalas. Dia semakin turun. Leg-nya mulai nyentuh. Antara deck leg sama jaket leg. Mulai dari 0 sampai 100%. Nah ini si DSU tadi. Deck support unitnya tadi. Dia di posisinya di sini. Di dalam, di antara top side sama deck support frame. Nah si DSU ini kebalikan dari LMU cara kerjanya. Ketika kondisi terpasang, dia sudah terkompres. Sedangkan LMU ini bekerja pada saat load transfer. Nah jadi si DSU-nya dikompres. LMU-nya kompres. Lalu, nah ini sistem yang lain. Dia sebutnya active system load transfer. Kenapa aktif? Karena di sini pakai semacam hidrolik jack. Nah ini detailnya hidrolik jack ini. Ya ini lebih, bisa dibilang, lebih mahal daripada compression itu. Sistem DSU-LMU itu. Tidak banyak kapal yang punya sistem hidrolik ini. Keunggulannya sistem hidrolik ini untuk adjust-nya kita tidak pakai balas. Tapi pakai ini, pakai jack. Jadi lebih gampang untuk naik turun si deck-nya terhadap jaket atau terhadap si flow over budge. Ya ini ada videonya. Nah ketika sudah 100% load di transfer ke jaket, di sini sudah ada gap nih antara deck support frame sama top side. Kemudian kondisi flow over budge-nya ini sudah pada saat dia di low water, terus balas-balas lagi sampai dengan dia high water maksimum, itu kita sudah keluar. Supaya dia tidak, let's say, grounded di jaketnya atau nyangkut lagi di deck-nya. Jadi penting untuk tahu kapan dia HAT, kapan dia LAT. Tapi biasanya sih desainnya cukup konservatif sehingga sangat unlikely lah bisa kejadian grounded di jaketnya atau nyangkut di atasnya waktu exit. Jadi itu harus cepat keluarnya. Nah ini metode lain lagi. selain LMU itu, dia itu di, ini dipasang di kakinya jaket ya. Selain ada sistem yang compressible, yang ini elastomeric ring ini, dia ada juga si senjek. Jadi si elastomeric ini dia cuma bekerja mungkin 50% load, sudah 50% load transfer, separation-nya sudah ada antara si bus sama ini, tapi sistem ini tetap lanjut transfer, dia punya load sampai 100% dengan cara si senjeknya ini keluar. Dia ada semacam valve-nya gitu. Nah untuk yang kanan ini saya belum pernah pakai sih ya. So far hanya pakai sistem pasif. Nah ini ketika sudah selesai, ya sudah ada separation antara si deck superframe sama topside, kita sudah harus siap-siap keluar. Ya kalau misalnya pakai tuck, ya ini tentunya harus di-disconnect dulu koneksinya antara si tuck dengan towing bridle-nya. Lalu kita bisa tarik si flow over bus ini exit dari jaket. Nah kondisinya seperti ini. Sudah siap keluar. Nah ini kita exit. Ini foto gajah baru. Ini fotonya lumayan jauh pada saat itu belum ada drone. Jadi nggak ada juga dokumentasi pakai helikopter. Kliennya nggak mau rental helikopter buat foto. Kita mulai exit. Exit lagi. Dan selesai. Ya untuk yang ini di Natuna ya. Di Natuna ini waktu itu sih operasinya juga cukup cepat. Mungkin karena nggak terlalu ribet dan tight window-nya. Jadi dalam waktu 6 jam selesai operasinya. Nah ini proyek yang Meksiko yang tadi di halaman paling pertama itu. Dia ada beberapa modul. Ada tiga nih yang dipasang secara flow over. Yang tahun 2014 yang paling kanan depan. Itu dipasang sama Saipem. Yang tengah dipasang sama McDermott setahun berikutnya. Beberapa bulan berikutnya Saipem datang lagi pasang yang paling kiri. Nah ini contoh proyek lain di Caspian Sea. Yaitu dia ini water depth-nya kurang dari 9 meter ya. Jadi sangat langka nih proyek-proyek yang kayak gini. Nah yang tadi saya bilang ternyata di Caspian Sea itu nggak ada tidal. Atau mungkin tidalnya kecil sekali. Nah kalau nggak ada tidal, kita harus pakai teknik lain. Selain balasting, tapi kita nggak perlu sistemnya rapit balas. Karena kita cuma perlu separation sedikit aja. Contohnya gambar yang di sebelah kiri ini. Itu mungkin dia clearance-nya 1 meter antara cone sama si LMU-nya. Tapi dia harus balas 2 meter ke atas. Ketika sudah positioning, balas link sedikit. Kemudian sudah contact. 100% load transfer. Balas lagi sedikit doang. Di foto yang paling kanan bawah. Udah ada gap mungkin sekitar 5 cm. Jadi kita bisa tarik ini yang namanya spacer ini. Spacer ini mungkin tingginya bisa setengah meter sampai 1 meter ya. Ini karena nggak skill. Nah lalu dengan keluarin spacer ini, kita udah ada gap sekitar 1 meter antara deck support frame sama si topset-nya. Nah untuk itu kita nggak perlu balas lagi. Kita udah bisa langsung keluar. Nah takutnya kalau dia balas lagi, ini karena water depth-nya kurang dari 9 meter, nanti si flow overbust-nya bisa grounded. Nah itu bahaya, repot kalau sampai grounded. Nggak bisa exit ya. Jadi ini foto tahun 2014. Ya tentunya di klas PNC ini susah ya, karena dia itu semacam kayak danau. Jadi agak sulit untuk mobilisasi heavily vessel untuk pasang modul-modul ini. Sehingga dia ada beberapa modul yang dipasang semuanya pakai method of flow over. Ini ada tiga yang kelihatan ini. Nah itu tadi karena butuh tuck yang untuk masuk ke slot-nya si jacket-nya ini, dia nggak boleh ada yang nge-block untuk supaya si tuck boot-nya bisa lewat. Ya ini karena klas PNC ini waktu winter dia dingin, jadi bentuk jacket-nya nggak usual yang model bracing. Dia semacam kayak hal kapal gitu. pada saat dari fabrikasi jadi ditransport masih floating, kemudian dia dibalas. Nah ini foto lain. Dia modelnya semacam katamaran gitu, tapi masih dipakai cantilever. Ini lebih sophisticated lagi. kemudian ada slot. Modulnya dimasukin ke semacam kayak mono-monostructure gitu. Untuk flow over-nya. Ya ini hanya sekedar summary. Kalau ada project flow over itu, ya kesenderungannya timnya hanya kecil saja. Terdiri dari novel engineer, structural engineer, sama offshore method ini. Ya masing-masing departemen, kayak nafal, ini yang paling critical gitu. Yang berhubungan sama motion analysis, stability, bus rank check, kemudian balas kalkulasinya, kemudian topside mating analysis, lalu mooring analysis. Untuk structural engineer, biasanya mereka nge-check in integrity dari jacket-nya pada saat mating itu. Sama deck strength check-nya, tentunya waktu transportation. Lalu desain deck support frame, sama si fastening. Lalu untuk method engineer sendiri, dia lebih ke physical, physical preparation gitu deh. Kayak mooring system, sway suspender, rapid balas system, sama preparation dari si flow over bus-nya itu sendiri. Nah kurang lebih, ini ada yang pertanyaan kurang lebih lah. Apa sih sebenarnya tujuan utama dari kita ngerjain jacket mating impact sama topside mating analysis ini? Dulu tuh waktu kuliah, tahun kedua pernah ada Pak Tigor yang ngasih presentasi tentang flow over, tapi beliau backgroundnya structural engineer, karena beliau cukup expert ya di bidang ini. Intinya adalah kita nge-check semua load yang terjadi di interface antara topside sama jacket, di LMU sama DSU itu, dengan mempertimbangkan weather. Jadi itu semacam kayak sensitivity analysis untuk tahu kapan kita bisa execute itu flow over. waktu di ECHS berapa, arah dari mana, periode berapa. Intinya dari situ. Thank you. Itu semua dari saya. Mungkin sebelum saya tutup, ini ada video yang bisa di-share tentang flow over yang pertama tadi dikerjain. Terima kasih telah menonton! 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 kalau bisa kita lihat tadi di video mungkin intinya simple, tapi perencanaannya pasti itu tidak sesimpel itu betul, intinya sih di preparation ya, kalau preparationnya sempurna lah kurang lebih 99% itu well prepared offshore bakal lancar baik kita lanjut masuk ke sesi tanya-jawab kali ya Henry sudah ada beberapa pertanyaan dari pertama dari Kang Jenggo nih KL2000, risk atau failure skenario nya apa aja ya untuk operasi float over ini dan contingency plan nya seperti apa biasanya itu balas sistem ya, biasanya balas sistem ini sudah biasanya itu didesain untuk let's say 120% capacity lah jadi paling failure nya itu misalnya pompanya tidak jalan, tidak jalan satu tidak jalan dua, tapi itu biasanya sistemnya itu sudah dibikin let's say kayak relevansi dari kiri bisa ke kanan dari kanan bisa ke kiri jadi untuk balas ting tidak ada masalah lalu untuk mooring nah kalau mooring nya putus ini yang ribet nih nah kecenderungan nya kita ada mooring yang spare lah istilahnya tapi itu tidak di connect ke jangkar lagi tapi pakai towing pakai salah satu anchor handing tuck untuk bantu station keeping nya nah lagi-lagi kalau desain mooring nya sesuai sama dnv kriteria kemudian sistetnya itu cukup tinggi potensi putus itu sangat unlikely kecuali pakai ini apa synthetic rope yang seperti itu kalau wire itu sangat impossible lah putus gitu apalagi ya seperti yang kita lihat biasanya untuk eksekusi float over ini weather nya itu sangat-sangat calm kita bilang sekitar antara maksimum ya 1,2 lah 1,2 meter hs lalu tepe nya tidak lebih dari 8 detik nah dulu sih pernah ada di di Myanmar itu Zotika Project itu float over juga nah disitu banyak swell karena lautnya itu ngadep ke samudera Hindia ya karena samudera Hindia jadi dia gelombangnya lebih panjang nah gelombang panjang ini agak ribet juga kalau gelombangnya panjang kita harus lebih cepat lagi balasnya muring lalu balas ting udah hanya dua itu aja sih yang biasanya itu failure mode nya yang perlu di consider untuk go no go nya biasanya di tangan siapa ya untuk maksudnya kita masuk atau kita keluar oh ini dari di kapal biasanya sehari sebelum kita udah liat weather forecast sehari sebelum kita udah liat weather forecast untuk window tiga hari misalnya kalau window nya oke sudah kita sudah mulai let's say positioning sudah connect mooring line 500 meter dari jaket nanti nanti warranty surveyor bakal bilang oke proceed yaudah kita mulai maju mungkin sudah mulai potong si fastening mungkin 50% dulu 50% nya lagi setelah kita sudah masuk ke dalam jaket nah jadinya ketika sudah potong si fastening itu sudah bisa dibilang itu no point of return ya itu sudah harus sikat no point of return oke itu dari Kang Jenggo tapi tadi Kang Jenggo juga bilang pamitan terlebih dulu karena ada kepentingan lain kemudian ini ada dari Faisal 2008 ada beberapa pertanyaan ini barge harus dedicated atau bisa pakai barge biasa yang ditambahin atau dimodif dengan sistem balas yang kedua requirement desain khusus untuk jacket atau topside nya itu di consider juga pada saat desain oke nomor satu tergantung ya kalau misalnya kita pakai heavy transport vessel yang dia bisa kayak semi submersible gitu kita sudah tidak perlu tambah rapid balas lagi kita tidak perlu tambah eksternal lalu untuk kayak yang saya pengen punya kapal dia itu punya internal balas sistem tapi kapasitas kapasitas per hour itu kecil karena dia bukan dedicated untuk full-over operation hanya untuk let's say jaket launching kalau jaket launching kan tidak perlu buru-buru jadi yaudah tungguin aja jaketnya bus trim sampai dia ada trim berapa persen udah kalau ini karena eksekusinya buru-cepet ya kayak semacam full-over bus ini entah berapa puluh ribu kubik air yang kita masukin keluarin per satu meter displacement nya jadi kalau pompanya kurang kita harus tambah lalu nomor dua requirement design khusus untuk jaket oh tentu pada saat fit biasanya sudah ditentuin mau metodenya flow-over atau lifting kalau pun waktu flow-over yaudah design pada saat APC kadang di-check lagi sesuai sama flow-over busnya yang dipakai waktu itu kita juga sempat apa istilahnya jaketnya dimodif waktu yang saya ngerjain project ini karena pada saat APC desain awal jaketnya kurang stiff jadi dia setambah stiffener lagi lebih lebih kaku lagi top side-nya tentu kita harus cek berarti sedikit ini juga terkait tadi barge berarti sebelumnya barge apa aja bisa asal dimodif untuk keperluan foot-overnya gitu ya betul ya kayak yang tadi yang kepodang itu itu kan cuman kapasitas cuman buat modul 3000 ton jadi iya tentunya untuk modul 3000 ton kita gak perlu kargo bus yang besar-besar nah kecenderungannya kargo bus yang kecil ini dia cuman kosongan cuman punya tanky aja mesti tambah wins tambah pasang fender pasang eksternal lapid balas sistem seperti itu oke semoga itu menjawab untuk pertanyaan dari Faisal ya kemudian ini ada dari Andra 2007 ini kalau float-over sudah gak di-web lagi step-gate ke-connya ini kalau float-over udah gak di-web lagi ya step-gate ke-connya terus kemudian bedanya float-over pakai cargo bus sama yang semi submersible bus seperti apa oke pertanyaan nomor satu ini float-over guard udah gak di-web lagi sama oh nanti itu di-web lagi kalau udah selesai yang di foto saya ini yang di belakang itu kondisinya jacket leg sama deck leg ya harus di-web lagi tapi pada saat float-over itu sendiri koneksi antara si deck sama sama si bar itu hanya di si fastening nya aja jadi jadi kalau sudah dipotong udah gak ada lagi koneksi antara deck sama cargo bus bedanya float-over float-over pakai cargo bus sama semacam tentunya ini ujung-ujungnya dari sisi faktor ini sih ekonomis mana yang lebih murah tentunya kalau kalau mau pakai submersible ini rentalnya super mahal submersible ini dibandingin sama cargo bus yang biasa lalu dimodifikasi tambah rapid balas sistem winds dan sebagainya itu kecenderungannya bisa lebih murah daripada pakai submersible ya terakhir yang saya tahu sih yang tadi yang foto pakai active system itu dia pakai semacam semi-sub itu punyanya siapa ya valiance atau apa gitu waktu itu kerjasama-sama swiber itu yang weldingnya sampai crown beres atau gimana Henn atau cuman pertama di begitu udah attach dulu baru finishing weldingnya berikutnya atau seperti apa mana ya saya coba cari fotonya jadi atau begitu udah attach weldingnya sampai beres semua atau sampai crown segala macam saya cari dulu ya fotonya di presentasi ini ini contoh nih foto yang di kanan antara kanan atas itu kan ada yang bagian yang coklat sama yang kuning nah ini belum di last nanti ketika sudah selesai flow over busnya keluar nanti akan ada pekerjaan hukam yang kita last antara topside leg sama jacket leg itu udah pasti jadi barca bisa keluar dulu baru bisa di terakhir ini iya nah itu kita hanya punya pekerjaan hukap itu nanti di last tentunya jadi ada foto lain sebenarnya nah ini kenapa ada scaffolding scaffolding ini fungsinya buat ngelas leg itu tadi itulah fungsi scaffolding yang di kaki-kakinya sudah menjawab jadi pertanyaan Andra kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ini yang dimaksud rapid balas seberapa cepat penurunan per satu meter yang bisa dikatakan rapid balas ada standarnya enggak ya nah itu kita harus enggak ada standarnya kita cuma ngebandingnya sama kapasitas pompasi kapal yang udah ada di kapal aja biasanya sih itu kan lebih kapasitasnya lebih gede daripada internal jadi kita nyebutnya rapid balas sistem jadi tergantung nanti kapasitas si pompa yang kita mau pakai juga ya sama perhitungan waktu oke semoga menjawab ya berikutnya ini dari Vivi thank you Henry untuk sharingnya ini mau nanya untuk metode instalasi topside dengan foldover apa saja dia metode transportasi dari fabrication yard ke berch apa cuma bisa dengan metode skidding atau bisa juga dengan roll-on menggunakan SPMT kemudian apa ada kriteria minimum gap antara vendor pada foldover bars dengan jacket pada saat instalasi oke oke kalau untuk nomor satu sudah pasti kecendungannya pakai metode skidding belum pernah sih mungkin itu baik lagi pertimbangan dari sisi fabrication mana yang lebih efektif untuk loadout kecendungannya adalah SPMT ini dia punya kapasitas untuk angkut si deck decknya itu tidak terlalu gede gue kurang tahu berapa ton kapasitasnya tapi kecenderungannya kalau sudah misalnya loadout lebih dari 5000 ton sudah unlikely pakai metode SPMT jadi kecenderungannya pakai skidding lalu metode transportasi dari fabrication ya itu sudah dijawab loadout kriteria minimum gap ini kriteria minimum gap ini biasanya ditentuin sama si naval engineer ini ketika dia ngelakuin meeting analisis ya simple aja sih semakin gede gap artinya impactnya bakal semakin gede ke si jaket jadi sebagusnya itu serapat-rapat mungkin displacementnya semakin kecil berarti impactnya semakin kecil nah itu balik lagi ke desain si jaketnya kurang lebih seperti itu Siki harusnya menjawab ini satu lagi nih dari Kang Lutfi Om Henry Saipem ada rencana membuat vessel serupa dengan pioneering spirit setauin saya tahu sih kayaknya gak ada deh hari gini mah gak kurang worth it bikin kapal baru bisnisnya udah kurang sustainable lebih baik sewa kapal karena kerjaannya sekali-sekali doang oke mungkin Saipem juga udah mulai mikir ke renewable buat itu ya windfarm kalau kayak di China sih ya mereka setau saya tuh udah banyak banget flow over yang terakhir gitu dulu mereka mungkin belajar dari proyek gajah baru setelah itu banyak proyek flow over di China mungkin mereka udah ngerjain sekitar 30 flow over setau saya sementara di Indonesia cuma tiga gitu mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan sebelum ini kelihatannya jam 5 bisa kita tutup nih karena mau gak buburit dulu cuman terima kasih buat presentasinya walaupun singkat kita tahu lah complicated dari pekerjaan ini mungkin saya satu lagi yang tadi apa line tadi itu kenapa di crossing ya dan itu emang guiding line-nya ke jacket-nya ya iya hauser line itu memang lebih silang-silang ini paling enak untuk alignment yang paling gampang itu silang kalau misalnya lurus itu susah kontrolnya itu ada semacam control atau seperti apa di di mananya ya di jacket-nya itu atau cuman kontrolnya cuman tie-in point aja kayak di gambar yang di di video tadi itu ada semacam kayak bolasnya gitu deh di bagian jacket-nya untuk kita sangkutin sini ya jadi tetap kayak digoba balik lagi ke barcang berarti kontrolnya di barcang iya betul kontrolnya di barcang nah ini kan yang di leg D1 ini ada semacam kayak bolasnya itu yaudah kita cuman konekin ke situ aja angkornya winch-nya ada di barc tetap ada di barc iya oke ada pertanyaan lagi dari teman-teman kalau tidak mungkin kita bisa tutup dulu nanti misalnya ada tanya-jawab atau sesi diskusi berikutnya mungkin kita bisa bikin santai selain ini terima kasih Henry buat waktunya teman-teman juga yang sudah bergabung mungkin oh ini ada satu lagi nih dari Arief kalau dari sisi kos perbandingan antara float over dan lifting signifikan berbeda tidak ya terus tadi ada constraint juga sulit mendapatkan barc di atas 20 ribu ton alternatifnya bagaimana dari Arief flow over sama lifting oke kita harus lihat dulu nih kita mau pasang deck yang beratnya berapa ribu ton dulu nih kalau misalnya kita bicara kurang dari 3 ribu ton itu tentunya lebih murah kita lifting karena aja single piece single impactnya bukan di decknya tapi lebih ke jaketnya jaketnya kalau cuma 3 ribu ton biasanya jaketnya kecil kalau misalnya kalau mau bikin float over jaketnya lebih besar gak worth it jaketnya kemahalan untuk untuk nopang si deck yang cuma 3 ribu ton tapi kalau kita gak lihat dari sisi aspek jaketnya decknya aja untuk desain deck yang bisa diangkat itu jauh lebih rumit daripada desain deck untuk full over karena lifting ini butuh semacam kayak bracing-bracingnya untuk supaya dia gak collapse ketika di lifting ini kalau structural engineer lebih bisa menjawab kurang lebih garis besarnya seperti itu contoh aja yang di foto saya yang si bill litoral deck ini kalau misalnya kita angkat dengan desain seperti ini ini pasti fail semua membernya karena dia tidak desain untuk lifting untuk float over sendiri dia harus kuat di bagian bawah makanya di bagian bawah ini banyak bracing-bracing crossing-crossing sana-sini karena dia concentratednya lebih ke sisi bawahnya aja apalagi span-nya ini lumayan panjang lebar dari leg-legged mungkin bisa 40 meter bisa dibayangin defleksinya itu sangat terasa ketika dia sudah stand alone mudah-mudahan menjawab kemudian ini terkait yang sulit mendapatkan barge untuk di atas 20 ribu ton ini alternatif sulit karena tidak banyak yang punya saya pemb cuma punya satu dan itu pun juga sudah tua jadi kalau mau angkat 20 ribu mungkin sudah tidak bisa cuma bisa angkat maksimum 12 ribu paling tinggi lalu China China punya beberapa bars mereka bikin karena mereka sendiri juga produksinya banyak seperti yang tadi gue bilang sudah 30 flow over mungkin yang mereka udah kerjain tentunya mereka lebih baik invest bikin bars baru untuk menservis pekerjaan dalam negeri mereka lalu dulu yang saya tahu herema herema punya selain itu kayaknya nggak ada lagi kontraktor yang punya bars segede itu karena kebutuhannya sangat jarang apalagi kalau cuma untuk flow over kecenderungannya yang lebih gampang dicari itu semi sub tadi semi sub ribetnya di sisi kontrak karena yang punya semi sub ini terparti bukan let's say Saipem punya semi sub sendiri jadi gampang ribetnya di sisi kontrak untuk secure si transportation vessel nya itu jadi harus sudah di fix in dulu metode instalasi seperti apa kita bisa yakin 90% si transportation bus nya ini atau transport vessel nya ini di book buat project jadi tidak ada alternatif mudah-mudahan menjawab mungkin dikecilin sampai 20 ribu ton berikutnya dari Kang Fikar Saipem crane paling besar berapa ton saya ingin Saipem 7 ribu jadi bisa angkat Saipem 7 ribu itu dia dua crane satu crane bisa 7 ribu ton jadi total 14 ribu ton tapi biasanya dia tidak angkat sampai full segitu maksimum 12 ribu kalau tidak salah record tandem lift karena ada crane radius semakin jauh lifting radius semakin berkurang kalau mau crane yang lebih gede lagi yang punya RMA itu dia baru bikin untuk kapasitas 20 ribu ton oke Kang Fikar semoga menjawab Kang masih ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup secara sharing sessionnya sendiri jika tidak ada mungkin saya sudahi dulu disini terima kasih Henry kemudian buat teman-teman juga terima kasih mungkin bisa sesi foto dulu ya boleh closing statement gak sebenarnya cuma mau menyampaikan kerjaan fallover ini super langka kebetulan saja ketika waktu assignment di Houston itu ada project fallover ini jadi saya bisa ikutan kalau enggak juga mungkin gak pernah ngerjain sama sekali ini proyek tahun 2014 kita gak tahu kapan bakal bisa terlibat di proyek fallover yang berikutnya ketika ada sharing seperti ini mungkin dari senior lain atau siapapun alumni kelautan yang mungkin bisa berbagi insight proyek apapun itu ya bagusnya di sharing jadi kita juga sama-sama belajar tukar knowledge istilahnya karena kayak gini saya gak tahu apakah ada kelautan lain yang pernah ngejain fallover jadi cukup sayang kalau ada ilmunya gak di sharing juga memang tujuan sharing ini bukan jadi expert tapi at least punya insight oh butuhnya ini nanti ya bisa lebih diperdalam ketika masuk ke proyeknya kayak saya dulu juga gak tahu apa-apa sih cuman tahu basic oh butuh sesuai vendor butuh ini itu oke ya sudah pas sudah mulai masuk proyek baru kita lebih bisa pelajari lebih dalam meskipun tidak harus jadi expert benar benar itu sangat bermanfaat setidaknya kita ada gambaran buat ini apalagi proyeknya itu gak tahu kita 10 tahun lagi belum tentu ada di Indonesia lalu siapa lagi yang bisa ngerjain apalagi orang Indonesia sendiri itu kan betul oke itu barusan closing statement dari Henry jadi tidak menutup kemungkinan dari partisipan yang ada nanti mungkin di lain waktu juga bisa berbagi juga terkait keilmuannya atau pengalamannya oke sebelum menutup kita bisa menyalakan handphone sharing screennya di stop dulu kita nyalain video buat foto session dimana ya ini pause pause share ya udah kan ya hanya satu ini aja sih Kang Saka Kang Ludwig belum Kang Fikar pemasan ditunggu kita 1 2 sorry 1 2 3 oke terima kasih waktunya ini kita akhiri untuk sesi sharing sessionnya terima kasih Henry terima kasih semuanya Assalamualaikum Wabarakatuh semoga jika mau dilanjut diskusi lain atau sambil ngomong-ngomong ngabuburit terima kasih terima kasih terima kasih